Intro Polres Balikpapan mengadakan konferensi perskasus pembunuhan pasangan suami istri di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Wakil Kepala Kepolisian Polres Balikpapan, Komisaris Polisi Andre Anas menjelaskan kepada media perkara utang diduga menjadi faktor utama tersangka tega untuk menghabisi nyawa pasangan suami istri Wanto dan Sunarsi. Para tersangka diperlihatkan kepada media di Polres Balikpapan dalam konferensi persis tersebut. US dan anaknya IP yang menjadi tersangka terlihat berjalan pincang sedangkan MM ditangkap tanpa perlawanan. Kedua tersangka yang mendapatkan hadiah timah panas karena berusaha kabur dari kejaran petugas. Unang ditembak di kedua betisnya sementara Indra di betis kanan. Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa seutas tali yang digunakan untuk menghabisi korban, satu unit mobil milik korban, uang tunai sebesar 1 juta rupiah, dan laptop. Arta yang sempat diambil berupa uang 1 juta dalam dompet, handphone ada dua, serta laptop milik anaknya korban. Setelah itu mereka mengambil dan membawa satu unit mobil Fortuner. Satu unit mobil Fortuner dan setelah kejadian mereka langsung meninggalkan lokasi untuk menghilangkan jejak. Atas perbuatan yang sudah direncatakan tersebut, kini pelaku dijerat dengan hukuman maksimal seumur hidup. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata.